Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamen Kumham, Denny Indrayana, membeberkan 5 poin terkait arah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal Sistem Pemilu 2024. Hal ini disampaikannya melalui sebuah file yang diunggah di akun Twitter pribadinya, at Denny Indrayana, pada Kamis 1 Juni 2023. Ada pun analisa dalam bentuk poin-poin tersebut diberi judul Bocoran 5 Putusan MK soal Sistem Pemilu Legislatif. Dalam analisanya, Denny mengawali dengan menuliskan adanya 4 faktor yang mempengaruhi putusan MK terkait Sistem Pemilihan yang dipakai dalam Pemilu 2024, yaitu pemohon memiliki hak atau tidak untuk menggugat sistem pemilihannya tersedia yaitu proporsional tertutup, proporsional terbuka, dan sistem campuran. Lalu yang ketiga yaitu terkait lokasi Sistem Pemilihan Legislatif atau Pilek dilaksanakan, dan terakhir adalah waktu yang diputuskan untuk pelaksanaan sistem tertutup apakah saat Pemilu 2024 atau Pemilu 2029. Kemudian Denny mengungkapkan 5 arah putusan MK terkait Sistem Pemilu tersebut. Jika MK memutuskan untuk tidak menerima gugatan agar Pemilu 2024 digelar dengan sistem tertutup, maka Pemilu akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Lalu jika MK memutuskan untuk menolak, maka Pemilu 2024 akan tetap digelar dengan sistem proporsional terbuka. Kemudian jika MK memutuskan untuk mengabulkan separuh gugatan, maka Pemilu akan digelar dengan sistem campuran, yakni tertutup dengan memperhatikan perolehan suara partai yang berlaku di Pemilu 2024 atau untuk Pemilu 2029. Terakhir Denny menuliskan ketika MK juga mengabulkan sebagian gugatan, maka Pemilu 2024 akan digelar sistem campuran beda level. Pada tulisan yang sama, Denny turut memberikan analisanya jika MK memutuskan untuk menggelar Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Ada empat poin yang dituliskan Denny, yaitu partai terpaksa harus menyusun ulang, bakal calon legislatif atau bacalek akan banyak yang mengundurkan diri, adanya potensi perebutan yakni jual-beli nomor urut, serta mengganggu persiapan Pemilu. Dengan analisanya itu, Denny pun menuliskan tiga poin terkait putusan MK yang harus dilakukan, yakni tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.